lagi bersama Zoro Pando kali ini saya akan review sebuah Suzuki R3 yang tipe GX yang terbaru dan ini yang warna putih ya ini dan ini lampunya seperti ini dia masih alogen seperti ini dan disini ada krumenya disini dan ini krumenya bisa nih bagus krumenya tampilannya seperti ini ya pokoknya halogen gini sini ada list hitamnya plastik kita coba bukakan pesimnya ya sini dan mesinnya 1500 cc masih inder maksudnya 16 dan saya maksimumnya 104,7 atau 6.000 dan momentum maksimum korsinya 1008,4400 nmvrp mesinnya sendiri ya hai 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 untuk harganya yang dipergerak sini yang jadilah yang malam ini yang manual dua 251.500.000 on the road seperti ini Hai ya bukan boleh dengan harganya ini 300 terus oke banyak 185 65 yang 15-16 ini ada nah ini yang kita lihat ini sudah mati dan ada penyakitnya di koridunya untuk hidup ini untuk ini adalah pasional krik-krik Hai ternyata menurut ternyata penyihatan untuk nyaman dia lakab ya dia ada training dengan penggian dan selanjutnya sini dengan jika Oh ya di sini adalah simpanan ada separatornya dan bentuk seperti setirnya seperti ini ya dia di kapalang dan ini sudah flat bottom nih kerennya R3 ini dan ada woodpanelnya juga tentunya dan sini kosong ya enggak ada Chris control ini ada audio string switch ini nah speedometer nya bentuknya seperti ini nah itu dan lengkap dengan layar MID di situ yang belum full tft yang belum full color dan ada indikator pintunya ini untuk aturan 2 atau tripnya gini mengatur layar MID nya situ sini juga ada ini Oh ya ini sudah start to button ini nah ini tombol sasoknya sini ini terus apalagi ya Oh ya pengaturan setirnya Oh ya di sini ada tombol untuk telepon sini sama bluetooth pengaturan setirnya ini ya Nah ya sudah tilt tapi belum telescopic Oh ya pengaturan webernya seperti ini ini dan pengaturan headlandnya seperti ini dan ini untuk menyalakan fog light ini ada aksi AC ini sebelahnya terima kasih telah menyalakan nah headlandnya ini seperti ini ya bentuknya maniatnya termarket ini belum OM headlandnya tapi nggak apa-apa lah tapi yang penting itu nya semonitor ini menurut saya ini kayak nggak enak ya dipandangnya karena ini ada headlandnya aftermarket dan ini ada bluetooth audio ya ini ada weblike ini ada USB telepon menu ini ada iPod Aux ini ini itu mematikan head unitnya ya itu ada lampangnya Suzuki disitu nah kelihatan kan ini head unitnya nah ini oke ini AUX radio 101.3 bisa diganti FM nya ya ini ada FM3 FM1 FM2 dan AM juga ini ada dan ini untuk mengganti ininya ya seperti ini dan ini lagi nggak ada sinyalnya ya jadi nggak bisa ganti dan ini ada untuk AV off audio untuk mengatur audio ya ini kita setting ini ada macem-macem sini untuk mengatur kamera bisa di on off kan ini ada bisa di non aktifkan bip nya atau bisa diaktifkan dan bisa diatur bahasanya bisa macam-macem-macem bahasanya mending bahasa Indonesia aja kita orang Indonesia penyesuaian panel sentuh penyesuaian jam bluetooth bisa di ini di off kan nah bisa diatur wallpapernya bisa seperti ini pengamanan pengamanan nah ini masukkan kodok keamanan bluetooth nah ini tampilan display bisa di on atau off kan taruh belakang nah bisa diatur wallpaper nya bisa seperti ini bisa seperti ini bisa seperti ini bisa kayak gini macam-macam lah ini kosong hendeng ini aja lah bagus apalagi yang dihendrit ini mungkin sedikit wajah ya hidrit nya kita matiin dulu nah ini kalau nyala seperti ini itu ada indikator bensin nya ini ada outside temperatur dan jam digital ini untuk mengatur two trip nya A trip trip B kilometer nah itu aja ya ini untuk dan ini untuk bensin nya ya disini dan disini ada rampu hazard nya dan ada indikator mobilizer disini nah untuk AC ini dia sudah digital ya ini R3 improvement ini dia sudah digital dan sudah auto climate sayangnya Avanza belum ya belum auto climate Avanza ini auto climate nah itu ini untuk sirkulasi udara ini untuk mengatur arah semburan bisa ke muka muka dan kaki kaki saja defogger depan nah itu aja untuk front defogger depan ini ini untuk defogger belakang ini untuk fan speed nya ini untuk pengatur suhunya tapi masih single zone nih nah ini nah ini sudah panas banget AC nya nah ini apa paling dingin ini oke 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 dan disini ada power outlet disini dan disini juga untuk USB aux disini 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 ada lajif penyimpanan kecil dan ada ventilasi AC nya jika folder sini sini bisa dibuka tutup ya sini dan khusus tipe GX saja nih ventilasi AC jika folder sini kalau di PGL malah nggak ada nah ini varian transmisi manual dia 5 speed ya ini 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 di mati aja pesennya tuh kontaknya power brake nya dia seperti ini ujungnya krum tombolnya ini ada power outlet disini cuman nggak ada armrest nya disini nah ini joknya fabric disini udah coklat-coklatnya disini headrest nya sudah bisa dinaik turunkan nah seatbelt nya belum kembali dahal yang varian sebelumnya itu dia seatbelt nya bisa ditinggikan dinaik turunkan kalau ini malah jadi fix handgrip nya yang sudah berubah yang sudah kembali retrek nanti sore sisi penumpang lengkap dengan cermin nah sayangnya nggak ada penutupnya sini ada lampu baca disini seperti itu untuk speed yang tengah sayangnya masih fix semua varian R3 anti-source driver nah polos nggak ada cerminnya disini ada laci disini belum stop slow opening nah sini ada untuk head unit nya nih shortcut usb ini 1,5 a 5v 1 1,5 a 1,5 a 1,5 a maksud saya ini ada buku panduannya ini oh buku panduan untuk head unit nya ini yang aftermarket oh ya sini ada boot panel nya di sini kemanjang sini nah ini kit ventilasi AC nya seperti ini ya kayak 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 gimana itu loh bagus transportnya kita cek belakang mungkin segitu dulu depannya ini di sini nggak ada twitter nya di sini kita cek belakang kita cek belakang di sini di sini juga ada kantong penyimpanan di sini di sini juga sama juga ada dan kaki saya legan di sini di sini dan kuala saya si lega lah di sini saya 160 an dan sini ada ventilasi AC nya ini kabur lower ini dan ini sampai kak speed sini untuk dashboard nya seperti ini ya jadi lebih elegan nih ini untuk saya ini ada lebih baca handgrip di sini mau dari track dengan torrent nya seperti ini ini ada power atletan di sini ini ini ada tonjuan sikit di sini ini kawai ini kalau mau ke baris ketiga tinggal tinggal seperti ini ya ini 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 nah posisi kaki saya di sini ini kita mentok di sini sama mentok oh ya inggrisnya di hari track ini terakhir ini terakhir ini terakhir ini terakhir ini terakhir ini teman tidak hal yang terakhir ini ya terakhir ini yang ada sebalitnya seperti ini saya hidup ini ini kondisi terbuka ini ini kalau kondisi kursi tersebut ini ada penyimpanan untuk yang terpisah ini luas penyimpanannya ini ada depan ini pantau belakangnya seperti ini yang belum R3 dan kita juga dan sini ada kumnya dan disini serbannya seperti ini juga led dan lampu remnya titik-titik ini led titik-titik ini sen dan lampu mundurnya masih olog ya liper belakang juga sudah ada di prokter juga ini ada hemat soklem dan kemerutan liper dan ini posisi kamera mundur terpasang ini ini bisa dipasang kamera mundurnya dan ini dan ini segini dan ini kalau dia penyakit di depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ucapkan saya ya terima kasih Assalamualaikum